Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore kepada Suduruku Petana Ayam Nesantara Jadi hari ini saya itu mau review Kandang pembesaran anak ayam Karena tadi pagi Saya itu buat lho ya Buat kandang pembesaran Dan sekarang baru siap lho Tapi belum siap total seperti itu Dan sekarang saya itu mau review dulu lho ya Dari ukuran panjang dan lebarnya lho ya Ataupun tingginya Seperti itu Karena kemarin tuh kandang pembesaran Ataupun bok pembesaran Saya itu menggunakan ini lho ya Tapi sekarang saya itu berbeda lagi lho ya Berbeda lagi untuk pembesaran anak ayam Dan sekarang saya itu menggunakan bok di tanah Seperti itu lho ya Dan menggunakan pasir Oke lho Jadi ini kandangnya lho ya Nih kandangnya Hanya sederhana tapi Mantap lho ya Nih Jadi disini bagian bawah sini Saya itu menggunakan dari batal lho ya Dari batal Ini Saya pasang sendiri Karena saya itu tidak menggunakan tokang ya Tidak Tidak panggil tokang seperti itu Karena disini cuma Dua batal saja yang di bawah ya Karena apa Karena saya itu menggunakan data di bawah ini Biar ditaruh pasir Di dalam itu tidak keluar Seperti itu ya Kemudian disini Disini tingginya Tingginya nih Hanya tinggi 65 ya 65 tinggi Kemudian dari batalnya disini Hanya 23 ya Ini 23 inci Kemudian disini dari bagian bok Ataupun dari kayu Sininya itu Hanya menggunakan 42 ya 42 ataupun 41 Karena ini dengan papannya sekali Jadi ini 42 lho Seperti itu Ini 42 Kemudian disini bagian depan Panjangnya depan sini Ini panjangnya depan 90 lho ya Ini 90 bagian depan Dan bagian samping Bagian pinggir sini Lebarnya ini 76 lho ya 76 Kemudian disini bagian pintu Dari bagian lebar Dan tingginya pintu Disini Ini 21 lho ya Jadi kalau buat Angkat air Masuk air ke dalam itu Memang boleh ya Ataupun dari Tempat air yang kecil Ataupun yang besar Ini boleh masuk Kemudian Disini bagian tinggi Tingginya pintu Ini ya Bagian tinggi pintu Tapi saya langsung Total ya lho ya Ini Pintunya tingginya 33 Tapi langsung Dibuat Langsung disini ya Tidak Dipotong kayunya Seperti itu Karena biar tidak banyak Pekerjaan lagi Seperti itu Kemudian di dalam lho ya Di dalam ini Situ Ini masih belum Di plaster ya Biasanya ini kalau buat Anakan ayam Ataupun ayam yang usia Dua bulan Tiga bulan Itu biasanya di plaster Takut semennya itu Dimakan Seperti itu ya Jadi kasihan ayamnya Dan disini Dalamnya lho ya Oke Langsung review Ditu dalamnya dulu Bagian pintunya Itu Engselnya menggunakan Dari ban ya Dari ban bekas Ini menggunakan Dari ban sepeda motor Jadi kalau buat Engsel Seperti ini lho ya Seperti ini Nantinya itu Cepat rusak Kalau dibuka Ditarik Ditutup itu Cepatnya rusak ya Kalau menggunakan Engsel seperti ini Jadi saya itu Tidak menggunakan Engsel Jadi saya itu Menggunakan Dari engsel Dari ban luar Jadi ini awet Kena hujan Kena panas pun Ini tetap awet lho ya Jadi ini bisa Tahan lama Berbeda dengan Engsel lho ya Apalagi beli Jadi ini gratis lho ya Minta ke Tukang bengkel Ini sudah gratis Ini lho ya Gratis Tidak perlu beli Dan kawatnya ini Saya itu Tidak beli juga Karena memang dulu Itu memang beli lho ya Tapi sekarang ini Saya itu menggunakan Dari kawat yang bekas ya Kawat bekas Karena dari kandang-kandang Yang dulu itu Saya itu tidak dipakai Jadi sekarang Saya itu dipakai lagi lho ya Nih Dipakai lagi Ini berbeda lho ya Nih berbeda Jadi berbeda Ini karena Kawat yang sudah lama nih Ini hampir 1 tahun Tapi tidak rusak Jadi saya gunakan lagi Ataupun dipakai lagi Oke Kemudian di bagian dalam lho ya Di bagian dalam sini Ini saya itu Masih belum dikasih pasir ya Tapi di dalam ini Harus dikasih pasir Kenapa Karena anakan ayam itu Biar kakinya itu Tidak kotor Seperti itu lho ya Jadi dikasih Pasir yang kasar Sama pasir yang halus Jadi biar kotoran-kotoran Dari anakan ayam itu Ataupun dari ayam itu Biar tidak berbau Cepat kering lho ya Biar cepat kering Kemudian di sini Saya itu menggunakan lampu lho ya Akan menggunakan lampu Tapi Mau ditaruh di atas Ataupun di tengah pun Gak apa-apa nanti lho ya Tapi ini masih belum siap juga Kemudian di dalam ini Harus dipelaster ya Walaupun tidak dipelaster Nantinya ya Kena Buat diperbaiki dulu ya Bagian dalam Biar anakan ayamnya itu Biar tidak naik Ke bagian Samping di atas tuh Karena itu boleh naik Kalau anakan Yang usia Dua minggu ya Ataupun satu bulan Ini boleh naik Ke bagian Pinggirnya itu Jadi kita itu harus Diperbaikin dulu Bagian sampingnya Dan ini alat Dari papannya itu Bagian belakang itu Sia itu menggunakan Dari papan bekas ya Jadi tidak perlu beli Nah Tidak perlu beli lho ya Ini Bagian Pintu Ini menggunakan Kayu bekas Dan dari papan atas pun Juga menggunakan Dari papan bekas ya Ini dari kayu Ini bukan dari terplek ya Jadi ini boleh tahan lama Ini Ini dari kayu lho ya Kemudian di samping ini Itu menggunakan Dari peliut ya Peliut bekas Dari Sisa bangunan Nih Nih Seperti ini Jadi kalau ayam Usia dua minggu Langsung pindah kesini Pun gak apa-apa Ataupun usia Baru letas pun Gak apa-apa Tapi Yang minimal Usia Dua minggu Ataupun tiga minggu Seperti itu ya Biar ayam itu Lebih besar lagi disini Tapi kalau Untuk baru letas Menggunakan ini Biasanya saya Tapi saya itu Dicoba nantinya Mau coba Langsung nantinya Kalau usia ayam Yang baru menetas Saya itu langsung coba Dipindah kesana Tapi biasanya Saya itu Kalau musim hujan Saya itu menggunakan Bok pembesaran Seperti ini Biasanya saya itu Menggunakan seperti ini Dan ini pun Tingginya itu Ini sekitaran Tiga puluhan ini Tiga puluhan Atau empat puluhan Seperti ini Tingginya ini Jadi Panasnya itu Ataupun penghangatnya itu Sama ayamnya itu Biar lebih hangat Dan sama air pun Lebih banyak Habisnya seperti itu Tapi saya itu Mau tes Mau tes Menggunakan Yang Baru ini Karena Bok ini Kalau Masih baru usia Satu minggu Ataupun Satu hari ini Cukup dari Lebih sepuluh ekor Seperti itu Tapi kalau Usia Satu bulan Ataupun dua bulan Ini kalau Dua puluh ekor Ataupun Sepuluh ekor Lebih itu Tidak boleh Mungkin ini Ya minimal Banyak itu Paling banyak Ini sepuluh ekor Saja loh ya Karena ini Peruangan Tidak terlalu luas Bagian ke Sampingnya Ataupun ke Panjang dan lebarnya Itu tidak terlalu luas Minimal ini Sepuluh ekor Sampai Usia Dua bulan Seperti itu Minimal Sepuluh ekor Seperti itu loh ya Oke lor Begitu saja informasi Dari kelapram disini Semoga video ini Bisa bermanfaat Bisa Mempermudahkan Untuk membuat Kandang pembesaran Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam satu hobi Dan salam peternak Nusantara